Halo semuanya, selamat datang di Nice On Channel Sepanjang sejarah, Lautan telah menjadi jalur utama untuk pergerakan barang dan orang di seluruh dunia Lautan juga menjadi tempat bagi beberapa pencapaian rekayasa teknik terbesar umat manusia Mega struktur menjadi raja Mulai dari kapal, rig minyak, dan pabrik terapung Semuanya tumbuh menjadi ukuran yang belum pernah terjadi sebelumnya Namun, objek-objek yang begitu besar ini memberikan tantangan besar bagi para insinyur Bagaimana objek-objek raksasa ini dipindahkan? Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, telah dikembangkan heavy lift vessel atau kapal angkat berat Kapal angkat berat digunakan untuk mengangkut benda besar dan berat Seperti rig minyak, generator listrik, dan jebatan Selain itu, kapal angkat berat dapat membantu dalam operasi penyelamatan Seperti menyelamatkan kapal yang terdampar atau membantu dalam bencana alam Berikut adalah 10 kapal angkat berat terbesar di dunia Pertama, kita mempengaruhi Boka Vanguard sebagai kapal angkat berat terbesar di dunia Sebelum dikenal sebagai Boka Vanguard, kapal ini dikenal sebagai Dogwest Vanguard Dibaun pada tahun 2013 oleh perusahaan pembangunan kapal Korea Selatan Hyundai Heavy Industries Dengan panjang 275 meter dan lebar 70 meter, Boka Vanguard adalah kapal angkut beban berat terbesar di dunia Di atas kapal ini, terdapat superstruktur 12 lantai yang berisi ancungan dan akomodasi Ada 4 menara apung setinggi 27 meter yang dapat dikonfigurasi ulang untuk pemuatan tertentu Dan, ia dapat tenggelam 20 meter di bawah garis air sebelum mengangkat kargo raksasa dengan berat hingga 120 ribu ton Boka Vanguard memiliki ruang dek yang cukup untuk membawa menara Eiffel Dan kapasitas angkat yang cukup untuk membawa beban berat yang setara dengan 10 menara Eiffel Boka Vanguard dapat sengaja tenggelam dengan menyelam di bawah permukaan laut Sehingga dapat memuat kargo dengan ukuran yang sangat masif Monster ini ditanagi oleh 4 mesin raksasa Mesin ini memiliki 6 silinder Daya keluarnya adalah 4.350 kW Dengan total daya 26.000 kW Ini setara dengan tenaga kuda dari 8 kereta barang Dengan kecepatan penuh Keempat mesin itu dapat mencapai kecepatan normal 13 hingga 14 knot Sambil membas 100 ribu ton kargo di atas dek Boka Vanguard juga dilengkapi dengan teknologi penempatan dinamis canggih Yang memungkinkannya menjaga posisi dan arah menggunakan traster dan sistem kontrol yang rumit Kapal angkut berat terbesar selanjutnya adalah Xin Guanghua Kapal angkut berat semi-supercible ini Dibound pada tahun 2015 di ganan kapal internasional Guangzhou, Tiongkok Setelah selesai Kapal ini mulai beroperasi di bawah perusahaan Costco Siping pada April 2016 Dirancang bekerja sama dengan Fuuk Engineering Rotterdam dan Merig Xin Guanghua memiliki panjang 255 meter Lebar 68 meter Berat kotor 84.500 ton Dan kapasitas angkut 98.000 ton Dek kargo Xin Guanghua Memiliki panjang 208 meter Lebar 68 meter Dan dapat tenggelam hingga kedalaman 16 meter di bawah air Kapal ini ditenagai oleh dua mesin dengan total daya 28.000 tenaga kuda Memungkinkannya mencapai kecepatan lebih dari 13 knot Sistem propelsi diesel dan listriknya Membuat Xin Guanghua Lebih ramah lingkungan dibandingkan kapal angkut berat lainnya Xin Guanghua Sangat serba guna Darba digunakan untuk berbagai tujuan Termasuk transportasi kargo kering Rig pengeboran Struktur lepas pantai Dan peralatan konstruksi Mirip dengan Xin Guanghua Xenhua 29 Juga diproduksi di Tiongkok Namun Xenhua 29 Dibangun pada tahun 1987 Menjadikannya lebih tua dari Xin Guanghua Xenhua 29 Adalah kapal angkut berat semi-submersibel Yang dirancang untuk mengangkut kargo besar Dan mengapung Xenhua 29 Memiliki panjang 245 meter Lebar 42 meter Berat kota 41.500 ton Dan kapasitas kargo 51.500 ton Ia ditenagai oleh satu mesin Dengan daya 13.200 tenaga kuda Namun dapat mencapai kecepatan maksimum 14 knot Kapal ini Dirancang untuk mengangkut berbagai kargo besar dan berat Seperti platform yang besar Modul Dan direct portal Xenhua 29 Merupakan aset penting untuk transportasi kargo khusus Suatu tugas yang tidak dapat diemban oleh kapal kargo tradisional Pada posisi keempat Kita memiliki kapal angkut berat dari Taiwan Yang disebut GPO Amethyst Dibangun pada tahun 2018 Kapal angkut berat semi-submersibel ini Beroperasi 2 bendera kempulauan Marshall GPO Amethyst Memiliki panjang 225 meter Lebar 48 meter Dan berat kotor 49.000 ton Ia ditenagai oleh 4 mesin Dengan total daya 31.000 tenaga kuda Memungkinkannya Mencapai kecepatan maksimum 13 knot Dengan kru sebanyak 26 orang GPO Amethyst Dirancang untuk berbagai tugas Termasuk transportasi rig minyak Peralatan pengurukan Dereg Dan jenis kargo lainnya Kapal ini Juga dapat menangani instalasi dasar turbin angin lepas pantai Dan penempatan struktur minyak dan gas Ia dilengkapi dengan teknologi penempatan dinamis Yang mengontrol posisi dan arahnya secara otomatis Seperti Bokal Vanguard GPO Amethyst Memiliki desain tanpa buritan Yang memungkinkannya Mengangkut beban yang lebih besar dengan mudah Kita memiliki kapal angkut berat Sea Wehau Diproduksi di Kruasya pada tahun 1989 Kapal ini Berlayar riba bendera Norwegia Memiliki dimensi panjang 226 meter Dan lebar 45 meter Ia memiliki kapasitas kargo 64.000 ton Dan berat kotor 44.600 ton Sea Wehau Ditenagai oleh satu mesin Dengan 18.100 tenaga kuda Yang mampu Mencapai kecepatan maksimum 14 knot Ia dirancang untuk instalasi lepas pantai Sea Wehau Dilengkapi dengan platform besar Dan sistem beles berkapasitas tinggi Menjadikannya cocok untuk mengangkut peralatan berat Seperti platform pengeboran Turbin angin Dan kargo logistik Untuk berbagai proyek Untuk memfasilisasi proses bongkar muat Sea Wehau Dilengkapi dengan sistem beles berkapasitas tinggi Yang memungkinkan kapal tenggelam Untuk memuat kargonya Kapal angkut berat White Marlin Dibound pada tahun 2015 Di galangan kapal internasional Guangzhou, Tiongkok Setelah selesai Kapal ini dioperasikan oleh The Quest Sipping Berbasis di Breda, Belanda Dan berlayar di bawah bendera Malta White Marlin Memiliki panjang 217 meter Dan lebar 63 meter Dengan berat kotor 51.000 ton Dan kapasitas angkut 72.100 ton Ia ditenagi oleh 4 mesin Yang menghasilkan total 23.600 tenaga kuda Memungkinkannya Mencapai kecepatan lebih dari 14 knot White Marlin Biasanya digunakan untuk mengangkut material Atau struktur berat Seperti platform pengeboran Dan instalasi deck pada kapal Kapal pengangkut generasi berikutnya ini Dilengkapi dengan teknologi modern Dan dirancang untuk berbagai fungsi Beberapa fiturnya Termasuk sistem balas berkapisitas tinggi Dan platform besar Dengan teknologi modern ini White Marlin Dapat dengan mudah Mengangkut peralatan terberat di dunia Terutama untuk platform pengeboran Dan turbin angin Selain Xing Guanghua Dan Zhenhua 29 Tiongkok juga memproduksi kapal Angkut berat lainnya Bernama Xiang Yunkou Xiang Yunkou Adalah kapal angkut berat Semi-submersible Yang dibohon pada tahun 2011 Di galangan kapal internasional Guangzhou, Tiongkok Dioperasikan oleh perusahaan Costco Shipping Dan berlayar di bawah bedera Tiongkok Xiang Yunkou Memiliki panjang 217 meter Lebar 43 meter Dan kapal istas kargo 48.000 ton Dengan berat kotor 35.500 ton Kapal ditenagih oleh 4 mesin Dengan total 28.800 tenaga kuda Dengan daya ini Kapal ini dapat mencapai kecepatan Lebih dari 13.0 Xiang Yunkou Dirancang untuk mengangkut berbagai kargo berat Termasuk berbagai jenis kapal Dan struktur platformnya Ia dilengkapi dengan teknologi penempatan dinamis Yang mengontrol posisi dan arahnya Secara otomatis Selain itu Ia dapat melakukan operasi pemuatan Dan pemugaran lepas pantai Dan mengangkut kargo besar Yang mengapung dan tidak mengapung Dengan kemampuannya Xiang Yunkou Merupakan aset penting bagi Costco Shipping Yacht Servant Adalah kapal angkut berat Yang dibuang oleh Dogwest Yacht Transport Pada tahun 2022 Kapal ini Berlayar di bawah bendera Belanda Dan memiliki panjang 220 meter Dan lebar 35 meter Yacht Servant Memiliki kapasitas kargo 14.000 ton Dan berat kotor 19.500 ton Ditenagi oleh mesin Yang menghasilkan total 24.500 tenaga kuda Memungkinkannya Mencapai kecepatan maksimum 19 knot Berbeda dengan kapal-kapal sebelumnya Yacht Servant Dirancang dengan hati-hati Untuk menampung berbagai kapal pesiar mewah Ia dilengkapi dengan sistem navigasi canggih Untuk memberikan keamanan maksimal Selama pelayaran Bahkan dalam kondisi cuaca buruk Forte Adalah kapal angkut berat Yang dibawah di Tiongkok Di galan kapal internasional Guangzhou Pada tahun 2012 Saat ini Dioperasikan oleh Verser Heavy Transport Sebuah perusahaan Yang berbasis di Rotterdam Belanda Dan berlayar di bawah bendera Malta Forte Memiliki panjang 216 meter Dan lebar 43 meter Kapal ini Memiliki kapasitas kargo Hingga 48.000 ton Dan berat kotor 36.600 ton Forte dapat berlayar Dengan kecepatan maksimum 14 knot Ia ditenagi oleh 4 mesin Dengan total 18.400 tenaga kuda Yang diproduksi oleh Wardzilla Kapal ini Biasanya digunakan Untuk instalasi dasar turbin angin lepas pantai Dan penempatan struktur minyak dan gas Selain itu Kapal ini sering digunakan Untuk operasi memuat dan bongkar lepas pantai Seperti mengangkut kapal besar Dan kargo berat lainnya Untuk memastikan operasi yang aman Dalam semua kondisi cuaca Forte dilengkapi dengan teknologi kontrol canggih Termasuk sistem penempatan dinamis Sistem ini Memungkinkan kapal untuk mempertahankan posisi stabil Selama tugas lepas pantai Terakhir Kita memiliki Sunrise Kapal angkut berat Yang dibanuh oleh STX offshore and ship building Berbasis di Jinhae, Korea Selatan Pada tahun 2012 Kapal ini Berlayar di bawah bendera kepulauan Marshall Dan memiliki panjang 169 meter Serta lebar 40 meter Sunrise Memiliki kapasitas kargo 24.600 ton Dan berat kotor 22.400 ton Ia ditenagih oleh dua mesin Dengan totalnya 12.200 tenaga kuda Yang memungkinkannya Mencapai kecepatan maksimum 13 knot Sunrise Dirancang untuk mengangkut berbagai kapal penumpang Dan kargo berat lainnya Seperti platform minyak Turbin angin Dan direct pelabuhan Kapal ini Juga dilengkapi dengan teknologi canggih Untuk memudahkan perubahan posisi dan arah Sunrise Memainkan peran krusial Dalam mengangkut peralatan berukuran besar Dan berat di seluruh dunia Ia berkontribusi Pada berbagai industri dan proyek Inilah akhir dari episode kali ini Bagaimana menurutmu? Tulis mendapatmu di kolom komentar Dan nantikan episode selanjutnya Hanya di Neson Bagaimana menurutmu? Bagaimana menurutmu? Bagaimana menurutmu? Bagaimana menurutmu?